Intro Halo guys, ketemu lagi di channel saya Sigit Yeranto Wow, senang sekali hari ini saya dapat berjumpa kembali dengan teman-teman Dimanapun berada, saya berharap teman-teman berkedapatan baik dan sehat Senang sekali saya juga hari ini dapat berbagi video mengenai dunia otomotif yang pastinya Dan saat ini saya sudah ada di Kijang Innova Nah, Kijang Innova ini saya akan berbagi ke teman-teman mengenai fitur barunya Innova Ya, seperti apa? Saya mau memberitahukan ke teman-teman bahwa Innova ini ada yang baru gitu Nanti gue akan kasih lihat ke teman-teman Apa aja sih yang baru dari Innova ini Ya, teman-teman jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel saya, channel gue Terus jangan lupa juga kalau teman-teman suka di komen ataupun di like Terus kalau senang sekali bisa di share, dibagikan Supaya menambah semangat saya dan menambah pengetahuan banyak orang Oke Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat sendiri Jadi, dari tampilan sendiri Dia sudah berbeda dari Innova yang tahun 2020-2019 ya Ataupun 2020 awal Jadi, yang pertama itu yang membedakan adalah pertama headlamp Headlamp-nya bentuknya sama sih Cuma yang membedakan dia di pinggir-pinggirnya ada list-nya Ya, list-list chrome Jadi, kalau gue bilang ini jadi menambah kesan ini sih Kesan premium gitu loh Ya, teman-teman ya Terus, di bawahnya headlamp Ada list diteruskan ke arah ke kanan Lalu ke bawah sini Ke arah apa namanya Depan kap mesin Sampai ke arah kanan sini Ya, terus memanjang Nah, ini yang membedakan tampilan depan Untuk bagian headlamp dan grill ya Gitu teman-teman Nah, yang kedua adalah di bagian fog lamp Nah, fog lamp-nya ini dia ada di bawah sini Jadi, sekarang Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri Kalau yang lama itu di bagian sisi kanan Dia nyatu dengan lampu sen Lampu sennya tetap di sini Tetapi ditambahin body kit Body kit hitam gitu Ya, menurut gue Lebih keren sih Jadi, ada penyegaran gitu Nah, jadi yang kedua itu Terlihat jelas Dari bagian eksteriornya Yaitu adalah pelak roda Teman-teman bisa lihat sendiri Pelak rodanya ya Untuk Innova terbaru ini Jadi, kalau Boleh kita Apa Lihat dari tipenya Untuk Innova G ini Dia menggunakan Pelak seperti pelak Veloz Ya, teman-teman ya Yang palangnya adalah Ada 10 ya Ada 10 gitu Nah Untuk diameternya tidak berubah Sama Tetapi yang membedakan adalah Bentuk pelak dan warnanya Gitu Ini yang kedua Ciri perbedaannya Nah, kalau untuk bagian belakang Tilek atau lampu Untuk Innova ini tidak ada perubahan Jadi, bentuknya sama teman-teman Seperti ini teman-teman Ya Bentuknya sama Seperti ini Lampunya lebih condong ke arah keluar Gitu ya Besar juga Tidak ada perbedaan Gitu teman-teman Gue masuk ke interior Dari interior seperti ini teman-teman Jadi, kalau tampilan interior Tidak ada perubahan Cuman Dia lebih banyak dominan Hitam Lalu Door Trim ini Sudah berubah warna Kecoklatan Lebih Hitaman gitu ya Kemerah-merahan gitu Tampilan dalamnya Tidak ada yang berubah Seperti ini Nanti kita coba lihat Biasanya ada perubahan Di Panel speedometer Biasanya tampilannya Akan lebih menarik gitu Biasanya Tapi kita coba lihat dulu ya Gue sudah ada di dalam Dan ini gue mau coba Nyalain Panel speedometer nya Ini belum pernah gue cek Sebelumnya ya Mudah-mudahan Ada perbedaan Tampilannya seperti ini Ternyata Tidak ada perubahan ya Teman-teman Di panel speedometer Semuanya sama Dari penampilan Utama Yang pertama kita lihat Pada saat kontak Kunci kontak di on Jadi tampilan sama Gitu teman-teman Terus Tampilannya juga Dari kilometer Ataupun RPM Ataupun tampilan informasi Yang ada di tengah itu Tidak ada perubahan Gue coba nyalain teman-teman Untuk Gue mau lihat Entertain nya juga Entertain nya Ini sepertinya Ada perubahan Di ukuran In nya ya Dia lebih besar Ya teman-teman Lebih besar Jadi Gue mau lihat sendiri Wah benar-benar Ada perubahan Di head unit Jadi Teman-teman bisa lihat sendiri Jadi tampilan display Awalnya seperti ini Keren banget sih Disitu ada Radio Terus disini ada USB T-Link Radio M Toyota Jadi Toyota ini sudah Mengaplikasikan Aplikasi untuk Mengakses informasi Tentang mobil ini Mengalui M Toyota Keren-keren banget sih Teman-teman Tuh Jadi berbedanya disini Tampilan lebih Lebih menarik Lebih Apa ya Lebih Lebih keren Jadi banyak Banyak warna Gue melihat Ngoboko Membuka satu-satu Disini ada pengaturannya Pengaturannya ada Apa Pengaturan tampilan Pengatur tampilan Disini bisa diatur Ya Lalu ada Pengaturan Gambar Sistem Dan link Gimana teman-teman Menurut teman-teman Dari tampilan ini Teman-teman pilih mana Innova yang terbaru Atau yang Yang lama Yang ribbon lama Gue masuk ke Menu tampilan utama Nah menu tampilan utama Ada Ada I-Port Telepon Disk AF Mati Lalu Mic Audio USB T-Link Radio Dan M-Toyota Nah ini tampilan Menu utamanya teman-teman Jadi teman-teman dapat Menggunakan Fitur-fitur ini Untuk memudahkan Berkendara teman-teman Misalkan teman-teman Mau hubungkan Smartphone teman-teman Teman-teman tinggal Menghubungkan Telepon disini Atau teman-teman Mau menyertai musik Dengan disk Bisa disini Atau menghubungkan Melalui Bluetooth Bisa disini Audio Ya Jadi hubungkan dengan Bluetooth Terus USB bisa T-Link Radio Kalau mau radio M-Toyota Gitu teman-teman Sangat Membantu banget Untuk Pengemudi Gitu Nah untuk Kita turun ke bawah Untuk kontrol AC Temperatur tuh Nggak ada perubahan Jadi sama Persis sama Gitu teman-teman Cuman interiornya Yang berbeda kan ini Satu Ini Grill ini Ini warnanya Lebih Hitam Kalau yang Biasa kan Warna silver ya Teman-teman Terus lalu Ini 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 teman-teman Warnanya Lebih Dominan gelap Ya itu teman-teman Kalau yang lama Seperti ini teman-teman Lama dia Cuman ada Headlamp Terus di Atas bawah Sudah dilengkapi oleh Grill Apa Kerilik Cuman Nyambung Ke arah Kanan ini Jadi berbeda Berbeda sekali ya teman-teman Sama Dengan mobil yang Penampilan baru Dari Innova ini sendiri Terus Yang mencolok lagi Yang tadi Gue bilang Dia Lampu Headlamp ya Nah kalau yang lama Kan nyatu dengan Nyatu dengan Lampu Dengan Lampu sen ya Kalau yang tadi Yang terbaru Dia head Fock lampnya Sudah Di bawah Terus di Grillnya ini Dia gak ada Chrome Kalau yang baru Ada Chrome Lebih oke sih Ya iyalah Innova Gitu loh Oke teman-teman Sekian dulu Informasi yang dapat Saya bagikan Teman-teman Mudah-mudahan Yang dapat Menghibur Teman-teman Ya Menghibur Terus menambah Informasi teman-teman Jadi Perbedaan Innova Terbaru Dan Innova Yang Ribbon yang lama Tahun 2020 Awal Itu Hanya Yang Yang Membedakan Yaitu Tampilan depan Grill Depan Fock lamp Head lamp Lalu bagian Interiornya Cuma Ada di Head unit Entertainment Atau multimedia Teman-teman Jangan lupa Mendukung channel saya Di subscribe Terus di like Terima kasih Teman-teman Sampai ketemu lagi Di next Sempatan Tidak